Intro Seperti yang telah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu Bahwa keberhasilan ulama-ulama Khadramud Di dalam ilmu, di dalam dakwah, bahkan di dalam kewalian Tidak lepas dari peran pendidikan kaum wanita yang ada di belakang mereka Baik itu ibu yang mencintai dan menyayangi mereka Ataupun bibi yang memperhatikan mereka Saudari yang mendorong mereka Atau bahkan anak-anak mereka yang mendukung dan menyenangkan Serta membahagiakan di dalam kehidupan mereka Memiliki peran yang sangat penting di dalam keberhasilan tersebut Al-Habib Muhammad bin Ahmad Ash-Shatiri Di dalam kitab Syarah Yaqutun Nefis Pernah menjelaskan ketika menerangkan tentang Bab Hadona Atau Bab tentang menyusui dan merawat seorang anak Beliau mengatakan maka wajib bagi seorang ibu untuk memiliki kemampuan Dan pengetahuan yang cukup dalam masalah pendidikan Sebab hal ini karena ibu itu merupakan madrasah pertama Al-Ummu Madrasatul Ula'in A'attaha A'attaha Tibal Agraqi Ibu itu merupakan madrasah pertama Bila mana engkau mempersiapkan ibu-ibu yang hebat Berarti engkau telah mempersiapkan generasi emas Generasi yang hebat Dikutip oleh beliau sebuah syair Yang sangat nyelekit untuk kita renungi Bagaimana kita berperasangka baik pada putra-putri Artinya bagaimana mungkin bisa melahirkan putra-putri yang hebat Jika mereka tumbuh besar dalam asuhan wanita-wanita yang bodoh Wanita-wanita yang tidak berpendidikan Ya wajar bila mana mereka liar dan lain sebagainya Bila mana lahir dari wanita yang liar Nah ini semua yang mendorong Dan mendasari wanita-wanita hadromud punya perhatian besar Di dalam pendidikan Kita temukan misalnya Dari seorang wanita yang berjuluk dengan umul fukara Ibu daripada kaum miskin Kaum fakir miskin Namanya Zainab Yang dijuluki dengan umul fukara Beliau adalah istri daripada al-faqihul muqaddam Zainab binti Ahmad Disebutkan bahwa beliau itu adalah seorang wanita saliha Yang hidup mendampingi suaminya di dalam mendidik putra-putrinya Dan bahkan murid-muridnya Bahkan ketika al-faqihul muqaddam Beliau akan wafat dan ditanya Kira-kira siapa yang akan meneruskan estafet keguruan Yang akan mendidik para murid-muridnya Dan kita tahu bagaimana al-faqihul muqaddam Berupakan syekh bahkan pendiri Beliau menjawab umul fukara Zainab Istrinya Isteri beliau Yang pada akhirnya Hal ini Membuktikan bahwa orang-orang yang Lulus daripada pendidikan beliau Seperti putra-putra beliau yang berjumlah lima Itu menjadi orang-orang yang hebat Di antaranya yang sangat menunjol adalah penerus faqihul muqaddam itu sendiri Yang disebut dengan alwi yang berjulakan alwi al-ghuyur Begitu memiliki peran yang sangat berarti Bagaimana mendidik anak-anaknya Itu di dalam berbagai ilmu pengetahuan Terutama di dalam ilmu tesawuh Disebutkan Di dalam kitab At-Tibul Anbari Yang dikarang oleh al-habib Umar bin Idrus Al-Kab Bahwa Syarifah Zainab Adalah seorang wanita mulia Yang juga mempunyai berbagai karamah Dan pengalaman spiritual yang luar biasa Artinya Beliau ini Memiliki kekemampuan Di dalam mendidik putra-putrinya Sehingga putra-putrinya semuanya menjadi orang yang hebat Menjadi para awliya Dan hampir seluruh Atau kebanyakan mayoritas Habaib Ahlul Bait yang ada di negeri ini Adalah keturunan beliau Itulah wanita yang sangat luar biasa di Khadromo Terima kasih telah menonton!